Pena wasiat jelit 19. Rupanya ia sudah menangkap suara si anak muda itu. Bukankah semalam kita baru berpisah, mengapa kau berubah muka lagi tegur tanti yang kim pula? Mereka suruh aku keluar melakukan pemeriksaan, penyelidikan dan mengatur rencana untuk melarikan diri. Masih ada siapa lagi di dalam Leong Siang Puceng tersebut? Ouyang Xiong dan Kio Hwinio setelah berhenti sejenak dia melanjutkan. Tan Ciam Pua apakah Ti Tian Hwa telah memberikan pengakuannya? Bocah itu menutup mulutnya rapat-rapat kami gagal untuk menemukan sesuatu keterangan dari mulutnya. Saat itulah Cus Yau Hang baru memalingkan kepala dan memberi hormat kepada Pek Bwe. Pengemis tua yang bertubuh kurus kering itu mendehem pelan kemudian katanya. Apakah, dia adalah Cus Yau Hang yang kalian maksudkan itu? Ouyang Xiong cepat memberi hormat kepada Hong Po Ciam Pua buru-buru Pek Bwe berseru. Dengan cepat Cus Yau Hang membalikan badan dan menjatuhkan diri berlutut seraya berkata. Bo Am Pua yang muda Cus Yau Hang, menghunjuk hormat buat Ciam Pua. Tan Tiang Kim tidak mencegah Cus Yau Hang untuk melakukan penghormatan besar, Pek Bwe juga tidak. Terpaksa Hong Po Ciu harus mengulapkan tangannya seraya berseru. Bangun, bangun. Cus Yau Hang segera bangkit berdiri, tidak menunggu Tan Tiang Kim bertanya, secara ringkasya telah membeber semua rencana yang telah diatur oleh Ouyang Xiong serta Kiao Hwi Niu. Selesai mendengar penuturan itu, Tan Tiang Kim lantas berkata, Kalau begitu, orang penting yang sebenarnya justru adalah Ti Tian Hua. Sikap Ouyang Xiong dan Kiao Hwi Niu mau tidak seperti berpura-pura, tampaknya mereka telah diperalat serta. Dipermainkan oleh Ti Tian Hua, jangan dilihat usia orang itu masih muda, sesungguhnya dia adalah seorang manusia yang sangat lihai. Tan Tiang Kim berpaling dan memandang sekejap ke arah Hong Po Ciu, kemudian katanya, Saudara Hong Po, bagaimana pendapatmu tentang persoalan ini? Hong Po Ciu termenung dan berpikir sebentar, kemudian jawabnya, Ouyang Xiong dan Kiao Hwi Niu ma kalau memang tak ada harganya untuk dibiarkan bebas, ada baiknya kita tangkap saja kedua orang itu. Benar juga ucapan ini, sungguh menggelikan sekali dua jago kawakan tersebut, Ternyata mereka kena dipermainkan oleh seorang yang masih hingusan. Lo Ciam Pua, Bo Am Pua pikir teka teki sekitar Ti Tian Hua perlu segera diungkap. Setelah urusan berkembang sampai begini rupa, Rasanya semua titik terang telah terhimpun semua di atas tubuh Ti Tian Hua si bocah itu, Tentu saja kita harus bisa mengorek keterangan dari mulutnya. Sesudah berhenti sebentar, terusnya. Tapi bocah keparat itu tidak mudah dihadapi, Aku si pengemis tua merasa tak sanggup untuk menghadapinya. Untung saja dari keipang telah datang seorang jago tangguh yang khusus ahli dalam menghadapi manusia licik, Terpaksa aku si pengemis tua menyerahkan bocah itu kepadanya. Apakah orang tua itu adalah Jin Lo Ciam Pua tanya Cu Siow Hong? Kau mendengar nama itu dari siapa? Ouyang Xiong dan Kian Hui Niu pernah membicarakan persoalan ini, Mereka bilang selama ini Jin Lo Ciam Pua selalu mendampingi Pang Cu, Dengan kedatangan Pang Cu di sini, Dua berantai Jin Ciam Pua juga pasti datang pula kemari. Pelan-pelan Hong Po Tu bangkit berdiri lalu katanya. Lo Tan, Ouyang Xiong maupun Kian Hui Niu Maw rasanya tidak perlu dibiarkan hidup bebas lagi, Aku segera akan membereskan mereka. Terhadap Hong Po Tu, tampaknya Tan Tiang Kim menaruh sebagian rasa hormat, Dia lantas tertawa. Saudara Hong Po, Walaupun kedua orang ini bukan manusia baik-baik, Tapi mereka justru turut serta dalam penyerbuannya ke perkampungan Inguat San Cheng, Biarkan mereka tetap hidup besar kemungkinan akan bermanfaat di kemudian hari. Hong Po Tu segera tertawa. Aku akan pergi bersama Ki Hei, Asal mereka sedikit tahu diri, Akanku biarkan mereka tetap hidup, Nah aku pergi dulu. Begitu bilang mau pergi dia lantas pergi, Baru selesai kata-katanya diutarakan, Tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Selama ini Cus Yau Hong selalu memperhatikan gerak-gerik Hong Po Tu, Tapi ia tak berhasil melihat jelas dengan care apakah dia pergi meninggalkan tempat itu, Tubuhnya hanya sedikit bergerak, Tahu-tahu bayangan tubuhnya sudah lenyap tak berbekas. Ilmu meringankan tubuh seperti ini benar-benar amat hebat, Membuat Cus Yau Hong terbelalak dengan mulut. Melongo dan untuk sesaat lamanya tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Sia Hong, mengapa kau melongo seperti orang kehilangan semangat tiba-tiba Tanti Yang Kim menegur sambil tertawa. Ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Lo Chiampo ini sungguh luar biasa sempurnanya. Ilmu meringankan tubuh yang dimiliki pengemis Tua Hong Po bukan cuma nomor wahid dalam perkumpulan Kepang, Dalam dunia persilatan dewasa ini pun boleh dibilang terhitung salah satu tokoh yang paling lihai. Cepat sekali, cepatnya bukan kepalang, sampai matapun sukar menangkap gerakan tubuhnya. Itulah Tun Heng Pettoh, delapan langkah gerak menghilang, suatu ilmu meringankan tubuh yang amat sempurna Ditambah lagi dengan kombinasi semacam ilmu langkah yang sangat aneh dan lihai, Semuanya mendatangkan hasil seakan-akan membuat seseorang seperti hilang secara mendadak. Agaknya sudah belasan tahun pengemis Tua itu tak pernah melakukan perjalanan dalam dunia persilatan bukan selapet BWE. Benar, dia sudah menutup diri selama lima tahun kemudian melenyapkan diri selama lima tahun lagi, Belum sampai sebulan lamanya dia balik ke markas besar Kepang, Selama belasan tahun ini aku pun baru pertama kali ini berjumpa dengannya. Apakah ada perubahannya dengan keadaan di masa lalu? Ia tampak seperti jauh lebih kurusan daripada dulu, Tapi justru ilmu meringankan tubuhnya jauh lebih sempurna dan ilmu tunheng petoh yang dimiliki pun tampaknya jauh lebih sempurna dan luar biasa. Pengemis Tua itu bukan seorang manusia yang suka mempamerkan diri kata PWE, Tapi demonstrasi yang diperliatkannya sekarang benar-benar membuat sepasang metu kita terbuka lebar. Tan Tiang Kim tertawa. Wataknya aneh sekali, selama bercokol dalam Kepang hingga kini, Belum pernah ia menerima murid agaknya ucapan itu belum semua diutarakan tapi secara tiba-tiba ia menutup mulut. PWE juga tidak banyak bertanya lagi, dia lantas mengalihkan pembicaraannya ke soal lain katanya. Tan Heng, mungkinkah Oh Yang Siong dan Kiao Hwi Nimao berhasil meloloskan diri dari cengkeraman saudara Hong Po? Tidak besar peluang untuk itu, yang kukhawatirkan justru kalau sampai kedua orang itu dibunuh olehnya. Dari perkataan itu bisa diketahui bahwa ia menaruh keyakinan yang besar terhadap kemampuan yang dimiliki Hong Po Tzu. Perasaan Cu Siao Hong pun menjadi tenang kembali, pelan-pelan dia berkata. Tan Chiam Pua, bagaimana dengan keadaan yang dideritang Gotok Gyokli? Ilmu menotok jalan darah yang digunakan Titian Hua sangat aneh dan istimewa, aku dengan Lo Hei Sudah. Setengah harian lamanya memeras otak tapi belum juga berhasil untuk membebaskan pengaruh totokan tersebut, terpaksa kami masih tetap memergunakan kemampuan Titian Hua, sampai sekarang mereka masih tetap sama mempertahankan diri. Demi keselamatan dari Nggotok Gyokli, apakah kalian juga tidak menyiksa Titian Hua? Sekalipun Kepang tidak takut dengan Nggotok Bun tapi kami pun tak ingin mengikat tali permusuhan ini. Pangcu kalian toh berpengalaman sangat luas dan matang, mengapa saudara Tan tidak bertanya kepadanya selapet BWE? Itulah satu-satunya harapan kami, cuma aku dan Ki Hei telah membicarakannya, kami rasa persoalan ini lebih baik jangan ditanyakan secara langsung kepada Pangcu, sebab Kera menotok jalan darah yang dimiliki Titian Hua aneh sekali. Benar juga perkataan itu sambung PWE. Seandainya Pangcu sampai tak mampu untuk membebaskannya. Tan Tiang Ki menghela nafas panjang, tukasnya, Pangcu sudah tua dan banyak urusan, ada sementara. Persoalan kami tak ingin merepotkan dirinya lagi, maka belakangan ini kami beberapa orang Tiang Lo sering berkumpul di markas besar dan membantunya untuk melaksanakan beberapa tugas. Berbicara dari keadaan dalam dunia persilatan saat ini, semestinya Pangcu kalian adalah jago yang paling terkenal dan berkedudukan paling tinggi dalam dunia persilatan. Belum habis PWE berkata, terdengar suata seseorang yang rendah dan berat telah bergema datang. Sudah tua, sudah tua, Paket Lote tak usah terlalu memuji diriku lagi. Ketika Cu Siao Hang berpaling, dia menyaksikan seorang kakek berambut putih yang memakai baju abu-abu penuh tambalan pelan-pelan berjalan masuk ke dalam ruangan. Tak perlu diperkenalkan lagi oleh PWE maupun Tan Tiang Kim, Cu Siao Hang juga tahu kalau kakek ini adalah Pangcu dari Kepang, cepat-cepat memberi hormat sambil berseru. Cu Siao Hang dari Bu Hek Bun menghunjuk hormat buat Pangcu ia lantas menyimcing baju dan menjatuhkan diri berlutut. Kakek berbaju abu-abu itu segera membangunkan Cu Siao Hang dengan tangan kirinya, kemudian berkata, Nak, bangunlah. Terhadap kematian suhumu, Lohu merasa amat menyesal dan sedih, dalam peristiwa ini partai kami akan berusaha dengan segala kemampuan untuk membongkar duduk perkara yang sebenarnya. Siao Hang mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat Pangcu. Sementara itu Tan Tiang Kim maupun PWE telah bangkit berdiri dan memberi hormat. Kakek berbaju abu-abu itu balas memberi hormat. Pek, Lote duduklah. Selesai berkata di alantes duduk di bangku yang berada di hadapannya, kemudian baru berkata lagi, Tiang Kim, barusan aku dengar tentang ilmu totokan jalan darah, sebenarnya apa yang telah terjadi? Tan Tiang Kim memberi hormat lebih dahulu, kemudian jawabnya. Itulah semacam ilmu totokan jalan darah yang aneh sekali, baik aku maupun Lohu tidak berhasil untuk membebaskannya. Baiklah bawa aku ke sana, ilmu silat memang lebih luas dari samudera, sekalipun gagal untuk membebaskannya juga bukan sesuatu yang memalukan. Dia adalah pangcu yang paling lama menjabat kedudukannya dalam sejarah Kepang, tahun ini telah berusia 90 tahun, menjabat sebagai ketua sudah 56 tahun. Dia merupakan satu-satunya tokoh yang paling disayang dan dikagumi oleh semua anggota Kepang. Itulah sebabnya semua anggota Kepang tidak membiarkan ia pensiun, tapi khawatir pangcunya kelewat lelah, maka para Tiang Lohu selalu berkumpul di markas besar untuk mewakilinya melaksanakan tugas-tugas sehari-hari. Terhadap pangcu tuanya ini, Tanti Yang Kim juga menaruh sikap yang sangat menghormat. Maka melihat Lohu pangcu sudah beranjak, cepat-cepat dia melompat bangun seraya berseru. Tecu akan membawakan jalan buat Lohu pangcu sementara itu Cu Siaw Hang sedang berbisik kepada Pek BWE. Loh Ciam Pua, bolehkah aku turut serta Pek BWE manggut-manggut? Hayo berangkat, kita melihat bersama. Gou Tok Giok Li dan Ti Tian Hua disekap di dalam sebuah ruangan rahasia dalam gedung itu. Empat orang anggota Kepang Siang malam berjaga-jaga di luar ruangan tersebut. Ketika keempat orang pengemis berusia setengah umur itu melihat Lohu pangcunya datang, buru-buru mereka membungkukan badan untuk memberi hormat. Buru-buru Tanti Yang Kim maju ke depan sambil berseru, buka pintu kamar. Empat orang anggota Kepang itu mengiakan dan segera membuka pintu ruangan tersebut. Cu Siaw Hang mengikuti di belakang Lohu pangcu, turut masuk ke dalam ruangan tersebut. Ketika dia mengalihkan sinar matanya, tampaklah Gou Tok Giok Li sedang berbaring di atas sebuah pembaringan kayu. Ti Tian Hua sendiri sedang duduk di atas sebuah kursi di samping lain dari ruangan tadi. Lohu pangcu berjalan langsung ke hadapan Ti Tian Hua, kemudian sambil tertawa katanya, Anak muda, kenal dengan aku si pengemis tua? Ti Tian Hua memandang sekejap ke arah kakek itu, lalu menyaut. Aku belum pernah bersuah denganmu, tapi tahu siapakah dirimu. Oh ya? Bukankah kau adalah Ui Lohu pangcu dari Kepang? Benar, aku si pengemis tua adalah pangcu dari Kepang. Ui Lohu pangcu manggut-manggut. Ada urusan apa kau mencari aku Ui Lohu pangcu tertawa, katanya. Konon kau bisa memergunakan semacam ilmu menotok jalan darah yang amat aneh. Benar Ti Tian Hua mengangguk, kepandaian tersebut merupakan suatu kepandaian menunggal dalam dunia persilatan. Dapatkah aku si pengemis tua ikut menyaksikan kelihayan itu? Lihat saja sendiri. Jalan darah Ngo Tok Giyokli telah kutotok dengan ilmu mengunggalku itu. Pelan-pelan Ui Lohu pangcu berjalan ke depan dan menghampiri ke samping Ngo Tok Giyokli. Tan Tiang Kim berpaling dan memandang sekejap ke arah Ti Tian Hua dengan pandangan dingin, ia seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi niat itu kemudian diurungkan. Ngo Tok Giyokli sendiri juga sedang mengamati Ui Lohu pangcu sekejap, kemudian tegurnya. Apakah kau adalah Ui Lohu pangcu? Ui Lohu pangcu manggut-manggut. Nak, kau juga tahu tentang aku? Ibu bilang, kau adalah horngah yang pantas dihormati dan dikagumi di dunia ini. Mendengar itu, Ui Lohu pangcu segera tertawa. Ak-ah-ah. Itukan ibumu terlalu memuji aku si pengemis tua sesudah berhenti sejenak. Lanjutnya. Nak, jalan darah yang manakah yang telah tertotok agaknya jalan darah Sin Hong dan Hong Huyak? Ui Lohu pangcu manggut-manggut. Nak, sekarang apa yang kau rasakan dengan tubuhmu itu kembali tanyanya. Separuh badanku kaku dan kesemutan sukar bergerak, agaknya seluruh badan ini sudah bukan milikku lagi. Benar kata Ui Lohu pangcu sambil mengangguk, kedua buah jalan darah itu telah menguasai separuh dari urat syaraf di tubuhmu, ini menyebabkan separuh badan menjadi hilang perasaan, bukan demikian? Benar. Nak, dikala luka pada jalan darah itu akan mulai kamu, apapula yang kau rasakan? Seluruh nadiku lamat-lamat terasa sakit sekali, seperti ada beribu-ribu ekor semut yang sedang berjalan di dalam badan. Oha, nak dari sekarang sampai kambuhnya luka itu masih ada berapa lama? Kurang lebih dua jam. Aku mengerti sekarang, bersediakah ku bebaskan jalan darahmu yang tertotok itu? Oho, Dwo, lo P-A-N-G-C-U, apakah kau orang tua bernama Ui Tiantu? Ui Lohu pangcu segera manggut-manggut. Benar, apakah ibumu sering menyebut namaku? Benar, ibu seringkali menyebut nama dari lima orang. Kau orang tua adalah salah seorang di antaranya, juga merupakan orang yang paling dikagumi oleh ibuku. Di masa lalu aku si pengemis tua pernah bertemu beberapa kali dengan ibumu, suatu ketika kebetulan hujan. Sedang turun dengan derasnya kami berteduh dalam sebuah kuil kecil, semalam suntu kami bercakap-cakap terus tiada hentinya setelah tertawa, lanjutnya. Sekarang aku sudah tua, masa hidup pun sudah semakin pendek. Boleh aku tahu keempat nama lain yang sering disinggung ibumu? Ibu bilang kau adalah tulang punggungnya dunia persilatan, apa yang kau katakan boleh dipercaya sepenuhnya. Bila aku ada kesempatan berjumpa denganmu, aku dianjurkan jangan sekali-kali membohongi dirimu. Ui Tiantu mengelus jenggotnya dan mengangguk tiada hentinya, kemudian berkata, Ibumu benar-benar memandang tinggi diri aku si pengemis tua. Empat orang yang seringkali disinggung ibuku antaranya terdapat seorang si Ui yang bernama Dewa Pinjangu Itong. Kali ini jauh-jauh aku datang ke kota siang yang tidak lain adalah untuk memenuhi janjiku dengannya. Sudah banyak tahun ia tak pernah muncul dalam dunia persilatan, bahkan perkumpulan kami pun tak tahu di mana ia telah menyembunyikan dirinya. Mengapa kau bisa datang ke kota siang yang untuk mencarinya? Banyak tahun berselang ia telah mengadakan perjanjian dengan ibuku untuk berjumpa di sini, aku datang untuk mewakili ibuku. Karena ia tidak menerangkan mengapa datang untuk memenuhi janji, Ui Tiantu juga tidak banyak bertanya, dia lantas mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain katanya. Nak, siapa pula tiga orang lainnya? Yang seorang adalah Chiang Bun Jin Partai Bu Hek Bun yang bernama Tiong Lengkeng. Sebenarnya aku ingin pergi menjumpainya, sayang di tengah jalan aku terlalu banyak berpesiar sehingga ketika tiba di kota siang yang, saat perjanjian telah tiba, aku jadi tak punya waktu untuk menyambanginya lagi. Baik P.B.W.M. maupun Cus Yau Hang sama-sama merasakan hatinya bergetar keras, tapi mereka tidak berkata apa-apa. Sementara itu Ui Tiantu telah manggut-manggut seraya berkata, siapa pula dua orang yang lain? Yang seorang bernama Ouyang Yew Hang sedangkan yang kelima mempunyai nama yang aneh sekali, nama itu seperti bukan nama aslinya melainkan hanya sebuah julukan, dia bernama Tu Bu Im, manusia tunggal tanpa bayangan. Aku pernah dengar tentang nama Ouyang Yew Hang, cuma sayang aku tak bisa mengingatnya kembali untuk sesaat. Bagaimana dengan Tu Bu Im? Apakah lo Pang Cu pernah mendengar orang menyebut nama itu? Belum pernah. Ia lantas berpaling dan memandang sekejap ke arah Tan Tiang Kim, kemudian melanjutkan, Tiang Kim, kau pernah dengar tentang nama orang ini? Lapor Pang Cu, hamba belum pernah mendengar nama julukan semacam itu di dalam dunia persilatan. Kalian pernah dengar tentang manusia yang bernama Ti Tian Hua ini? Tan Yang Go Tok Giok Li kembali. Tan Tiang Kim berpaling dan memandang sekejap ke arah Ti Tian Hua, kemudian sahutnya. Belum pernah, baru pertama kali ini kami bertemu dengannya. Nak, aku teringat sekarang apakah kau dilukai karena penutupan jalan darah? Itu berarti kau sudah terluka oleh semacam ilmu totokan yang jauh lebih sempurna dari totokan biasa, coba akanku lakukan pembebasan, bila berhasil membebaskan jalan darahmu itu, kita baru berbicara lebih jauh. Go Tok Giok Li segera memejamkan matanya rapat-rapat, lalu berkata dengan pasrah, Lo Chiam Pua, silahkan turun tangan. Ui Tian Tu tertawa, baru saja dia akan turun tangan, mendadak Ti Tian Hua berteriak keras, jangan kau sentuh dirinya. Tan Tiang Kim segera mendengus dingin. HMM. Orang Shiti serunya, kami sudah bersikap cukup sabar kepadamu, cuma sebentar lagi kau bakal merasakan penderitaanmu, Tiong Hu Jin segera akan datang kemari, kami akan serahkan kau kepada Bu Hek Bun, sampai di manakah kerasnya tulangmu, dengan cepat semuanya akan terbukti. Kalian, Ti Tian Hua menjadi termangu-manggu dan tak mampu melanjutkan kembali kata-katanya. Siapa yang berhutang, dia harus membayar, Bu Hek Bun segera akan menegih hutang darahnya dari atas badanmu sambung tan Tiang Kim lebih lanjut. Sementara itu Ui Tian Tu telah berpaling seraya bertanya, Ti Sao Heng, mengapa aku si pengemis tua tak boleh turun tangan? Demi kebaikannya juga demi kebaikanku, dia bukan terluka oleh ilmu penutup jalan darah. Lantas dapatkah kau terangkan, ia sudah terluka oleh kepandaian apa? Semacam ilmu menotok jalan darah yang agak istimewa. HMM. Tan Tiang Kim segera mendengus dingin, lalu katanya, Pangcu bocah ini licik dan banyak tipu muslihatnya, kita tak boleh percaya dengan perkataannya. Jika kalian salah menggunakan kepandaian, bisa jadi selembar jiwanya akan melayang, bila ia sampai mati maka aku juga bakal turut menanggung dosanya. Bocah keparat ini sudah berbicara sedari tadi, sampai sekarang bicara pulang pergi yang dipentingkan adalah kepentingan diri sendiri. Sekarang keadaanku ibaratnya ikan di dalam jaring, bisa menemukan setitik harapan untuk menyelamatkan diri, tentu saja aku tak dapat melepaskannya dengan begitu saja. Ti Sao Heng kata Ui Tiantus sambil tertawa, sekalipun kau berniat untuk menyeret nona ini juga tak akan berhasil melindungi dirimu sendiri, utang darah dari Bu Hek Bun. Aku cukup memahami keadaanku sendiri Tukasti Tianhua, karena itu aku baru mengikat nyawa nona cia dengan keselamatanku, andai kata kau menghukum mati diriku, sama artinya dengan menghukum mati dirinya. Itu berarti jika kami dapat membebaskan jalan darah si nona yang tertotok, berarti kau tidak mempunyai sandera lagi bukan? Tapi orang lain tak akan berhasil memunahkan totokan jalan darahku yang istimewa itu. Sekalipun Kera monotok jalan darah dari pelbagai aliran berbeda-beda, namun selisihnya tak akan terlalu jauh, mungkin saja aku si pengemis tua dapat membebaskan pengaruh totokanmu itu, cuma aku toh bisa saja untuk mencobanya. Kau harus tahu selah Tianhua, jika sampai salah menggunakan Kera, hal itu bisa mendatangkan penderitaan yang luar biasa bagi nona cia. Aku tidak takut mendadak ngergotok giyoli menukas, silahkan uilonan secu untuk mencobanya. Tidak bisa teriak Tianhua gelisah, nona cia darah yang ngalir secara terbalik bisa mendatangkan suatu penderitaan yang luar biasa hebatnya. HMM Tidak Tianhua, sekarang aku baru mengerti, rupanya kau sedang memperalat diriku serunggotok giyoli dengan menjengkol. Selama ini aku selalu mempunyai kesempatan untuk membinasakan dirimu, tapi aku selalu bersabarkan diri dan tidak turun tangan. Asal kau berniat untuk merampas obat pemunah dari sakuku, kau akan segera merasakan pula bagaimana dasyatnya Kera racun dari ngergotok bun yang bisa segera merenggut nyawamu. Benarkah nona membawa obat racun semacam itu? Kau belum percaya? Ketahuilah, aku tidak mempergunakan racun itu terhadap dirimu, lantaran ibuku telah berpesan agar aku tidak sembarangan menggunakan racun untuk menghadapi orang lain. Uitian tuh segera menghela nafas panjang. Nona Ciat katanya, bila aku si pengemis tua gagal membebas kesenjalan darahmu kau pasti akan merasakan penderitaan yang hebat, maka kau boleh saja menampik permintaanku ini, aku si pengemis tua tidak akan memaksa. Aku tidak takut, kehidupan yang mati tidak hidup pun tidak ini sudah bosanku lewati, aku sudah tidak takut lagi menghadapi ancaman kematian, sekarang aku sudah membuang jauh-jauh pikiran tentang mati atau hidup. Ui Pangcu, silahkan turun tangan. Ui Tiantu segera menghela nafas panjang. Bagus, keberanian nona sungguh membuat aku merasa amat kagum. Tiba-tiba tangannya diayunkan ke depan kemudian secara beruntun melepaskan dua buah pukulan berantai. Menyusul kemudian, tangan kirinya juga mulai bergerak, dalam sekejap mata, ia telah menggunakan lima macam ilmu melepaskan jalan darah. Tampak ngergotok giyoli mengerutkan dahinya rapat-rapat, rupanya sedang menahan suatu penderitaan yang luar biasa. Sekalipun wajahnya menunjukkan suatu siksaan dan penderitaan yang luar biasa, namun gadis itu tetap menggertak gigi dan sama sekali tidak mengeluarkan suara apapun. Peluh sebesar kacang sudah mulai jatuh bercucuran membasai seluruh wajah Ui Tiantu. Ucapan Tityan Hwa memang tak salah ilmu menotok jalan darah yang dimilikinya memang semacam ilmu menotok jalan darah yang luar biasa hebatnya, dengan pengetahuan yang dimiliki Ui Tiantu ternyata ia belum sanggup untuk membebaskannya. Melihat kenyataan itu Ui Tiantu menghembuskan napas panjang, gumamnya lirih, Nak, kau, titik. Lociampua, aku sangat menderita, mohon kau orang tua sukalah menyempurnakan diriku serunggotok giyoli dengan wajah sedih. Tan Tiang Kim maupun PBWE yang menyaksikan kejadian itu sama-sama berubah wajahnya, mereka adalah jago kawakan yang berpengalaman, mereka mengerti bahwa ilmu yang dipakai Tityan Hwa memang benar-benar sejenis ilmu menotok jalan darah yang istimewa, bila salah care pembebasannya maka hal itu akan mendatangkan suatu pengeritaan yang hebat bagi penderitaannya. Sekarang Gotok Giokli sudah hamat menderita, rupanya ia sudah tak tahan untuk menanggung penderitaan tersebut lebih jauh. Sekalipun Gotok Giokli sudah berusaha dengan segenap tenaga untuk melawan penderitaan itu, tapi ia tetap tidak berhasil untuk melawan siksaan akibat mengumpulnya darah dalam tubuh yang mengalir terbalik, dengan suara setengah merengek ia meminta, Lopang Cu, sempurnakanlah diriku. Menyaksikan penderitaan yang diperlihatkan Gotok Giokli, tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benak Cus Yau Hong, mendadak ia teringat kembali dengan kitab yang diberikan Loliok si penjaga istal kuda kepadanya itu. Meski di atas kitab tersebut tercantum beberapa jurus ilmu pedang, tapi disinggung pula soal semacam ilmu membebaskan totokan jalan darah yang sangat aneh. Tulisan yang tercantum dalam kitab itu masih tertera jelas dalam benak Cus Yau Hong, maka begitu terbayang, tulisan dalam kitab itu pun seakan-akan muncul kembali di depan mata. Ia hanya tahu kalau ilmu itu adalah semacam ilmu membebaskan jalan darah orang, tapi tidak diterangkan dari mana asalnya dan entah dapat atau tidak untuk membebaskan jalan darah Gotok Giokli yang tertotok. Tapi menyaksikan penderitaan yang luar biasa dari gadis tersebut, timbul ingatan dalam benak Cus Yau Hong untuk memperaktekan ilmu pembebasan jalan darah tersebut. Sebagai seorang pemuda yang cepat mengambil keputusan, begitu berpikir sampai ke situ, dia lantas mengulurkan tangannya dan merabah jalan darah Gotok Giokli yang terluka itu. Ujung baju yang lebar menutupi jari tangannya, padahal secara diam-diam ia telah menggunakan ketiga buah jari tangannya untuk mengurut jalan darah yang terluka itu, kemudian katanya, Lopang Cu, mengapa tidak dicoba dengan Carey yang lain? Dengan pandangan dingin pek, Bu E mengawasi gerak-gerik dari Cus Yau Hong itu, kemudian dengan perasaan tak senang pikirnya. Bocah ini selamanya tenang dan pandai membawa diri, mengapa sikapnya pada hari ini begitu kasar dan gegabah. Untung saja Ui Tiancu adalah seorang kakek yang berbudiluhur dan penuh welaskasih, dia tidak menunjukkan sikap apa-apa, cuma setelah menghela nafas, sekali lagi dia melepaskan pukulan. Baru saja pukulan itu diayunkan, mendadak Ngo Tok Giokli bangun berdiri dan mengangkat ujung bajunya untuk menyeka keringat di atas wajahnya, setelah melirik sekejap ke arah Cus Yau Hong, dia berpaling kembali ke wajah Ui Tiancu seraya berkata, Terima kasih banyak locian pual, luka pada jalan darah Bu Ampu telah bebas Ui Tiancu manggut-manggut. Silahkan Nona untuk beristirahat. Tan Tiang Kim yang berada di sampingnya segera berkerut kening, lalu bisiknya. Nona, benarkah totokan jalan darahmu telah bebas? Tentu saja benar jawab Ngo Tok Giokli aku hanya tertotok jalan darahnya, kini jalan darahku telah bebas, kesehatan badanku pun sudah terasa sehat kembali seperti sedia kalah. Tan Tiang Kim segera menghela nafas panjang, bisiknya lagi. Nona, bila jalan darahmu telah bebas, kau tak usah menyiksa diri di sini lagi, silahkan beri tirahat di kamar yang lain. Terima kasih locian pual. Dayang Nona juga telah ditolong oleh partai kami, silahkan Nona mengikuti aku si pengemis tua. Ngo Tok Giokli sekali lagi melirik ke wajah Cus Yau Hong, ia merasa wajah orang itu masih asing baginya, bibirnya bergerak seperti hendak mengucapkan sesuatu, tapi akhirnya niat itu dibatalkan, kemudian mengikuti di belakang Tan Tiang Kim berlalu dari ruangan itu. Ketika tiba di pintu depan tiba-tiba Tan Tiang Kim berpaling seraya berkata, Saudara Pek Bwe kau boleh menanyai orang syiti itu. Terima kasih Saudara Tan Sahut Pek Bwe sambil mengangguk. Pelan-pelan dia berjalan ke samping Ti Tian Hua, kemudian dengan dingin tegurnya, bocah muda kau kenal dengan Loh Hu? Tidak kenal. Tidak kenal? Loh Hu bisa memberitahukan kepadamu, aku bernama Pek Bwe, Tiong Net Ki yang berhasil kalian culik setelah melakukan penyerbuan ke perkampungan Ingguat San Cheng itu adalah cucu luarku. Sekarang kau sudah tahu bukan? Aku pernah mendengar tentang itu. Baik. Sekarang kau telah mengetahui asal usul Loh Hu, tiba pada giliran Loh Hu untuk mengajukan pertanyaan kepadamu. Setelah Ti Tian Hua kehilangan Gotok Giok Li sebagai sandranya yang amat tangguh, sikapnya berubah menjadi jauh lebih ramah, pelan-pelan dia berkata, Apa yang ingin kau katakan? Tiong Net Ki, sekarang dia ada di mana aku tidak tahu. Baik. Kau boleh tidak menjawab pertanyaan dari Loh Hu, tapi kau harus merasakan penderitaan yang luar biasa akibat dari totokan yang Loh Hu lakukan kepadamu. Pelan-pelan dia menghampiri Ti Tian Hua, lalu katanya dengan suara dingin. Bagaimana kalau kau merasakan dulu kelihayan lo Bu? Desingan angin tajam berkelebat lewat dengan cepat. Ia telah menotok dua buah jalan darah di tubuh Ti Tian Hua. Waktu itu Ti Tian Hua sudah terkena racun jahat dari ngergotok Giok Li, jalan darah pada kedua belah kakinya juga telah tertotok, terhadap serangan totokan dari PBWE sudah barang tentu tak mampu untuk mengatasinya. Ti Tian Hua aku tidak percaya kalau kau terdiri dari baja dan otot kawat kata PBWE dingin. Bisakah kau melawan penderitaan akibat menimbunnya aliran darah yang membalik? Aku bukan terbuat dari baja atau otot kawat, aku juga tak tahan merasakan penderitaan semacam itu, tapi aku benar-benar tidak tahu saat ini Ti Tian Hua berada di mana. Tapi kau tentunya mengetahui banyak masalah yang lain bukan? Benar. Aku memang mengetahui banyak urusan, tapi persoalan tersebut semuanya sudah lewat. Biar lewat toh merupakan berita hangat, tak ada salahnya bagimu untuk membicarakan masalah yang sudah lewat itu. Selama ini Cus Yau Hang berdiri di samping Ti Tian Hua, dengan mulut membungkam, sepatah kata pun ia tidak berbicara. Baik kata Ti Tian Hua kemudian tapi kau harus membebaskan dulu totokan jalan darahmu itu PBWE manggut-manggut. Dengarkan baik-baik wahai orang Siti, jika kau berani bermain setan di hadapanku, akan kusuruh kau merasakan siksaan dan penderitaan yang beratus-ratus kali lebih hebat. Ti Tian Hua menghembuskan napas panjang, setelah termenung sebentar ujarnya. Aku juga turut serta di dalam penyerbuan terhadap perkampungan Ingguat San Cheng, tapi aku bukan otak dari kejadian tersebut. Lanjutkan, tak perlu diuraikan. Selain aku, masih ada banyak orang lain, antara lain Ouyang Siong, Kyo Hwi Nio dan 18 Jago Pedang Macan Kumbang Hitam, Hek Pak Yam Su. Dari mana datangnya jago-jago pedang macan kumbang hitam itu tukas PBWE? Aku cuma tahu mereka datang dari Lembah Hek Pak Kok. Lembah Hek Pak Kok? Sudah setengah abad lohu berkelana dalam dunia persilatan, mengapa belum pernah mendengar nama tempat itu. Tentu saja tempat itu sangat rahasia letaknya, sekalipun aku adalah sobat mereka di bibir, toh sama saja tidak ku ketahui di manakah letak Lembah Hek Pak Kok tersebut. Siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan terhadap anak murid Bu Hek Bun yang berada di perkampungan Ingguat San Cheng? Sebagian besar mati di tangan pendekar-pendekar pedang macan kumbang hitam, tentu saja Ouyang Siong maupun aku juga turut ambil bagian. Kemana perginya Tiongit Ki? Dibawa pergi oleh pendekar pedang macan kumbang hitam. Dibawa kembali ke Lembah Hek Pak Kok benar. Baik. Katakan lebih lanjut. Aku hanya bisa mengatakan itu saja. Pek BWS segera tertawa dingin serunya, apa hubunganmu dengan para pendekar pedang macan kumbang hitam itu? Aku adalah matu-matu yang mereka kirim datang ke kota siang yang dengan tugas menyelidiki gerak-gerik dari Bu Kek Bun. Mengapa mereka melakukan penyerbuan berdarah terhadap Bu Kek Bun? Pek BWS bertanya lagi. Aku tidak tahu. Pek BWS termenung beberapa saat lamanya, lalu berkata, Baik, hari ini kita berbincang-bincang sampai di sini. Dulu. Setelah berpaling dan memandang sekejap ke arah Cus Yau Hong, terusnya. Mari kita pergi. Cus Yau Hong dengan mengikuti di belakang Pek BWS segera berjalan masuk ke dalam sebuah ruangan kecil. Setelah berada dalam ruangan itu, Pek BWS baru menghembuskan napas panjang, katanya. Syao Hong, selama ini aku terlalu memandang tinggi dirimu, Sungguh tak disangka hari ini kau telah melakukan suatu perbuatan yang membuat kecewanya hatiku. Sampai waktu itu, Cus Yau Hong masih berwujud wajah penyamaran, bukan saja obat penyaruh menutupi kelembutan wajahnya selain itu juga menutupi kelincahan dan daya tariknya. Sekalipun paras mukanya mengalami perubahan, namun tidak merubah ketenangan dan kelembutan sikapnya. Dia tertawa, Lalu katanya, Lociampua maksudkan? Gautok Gyokli adalah seorang nona, mengapakah sembarangan merabah badannya? Lociampua, menurut pendapatmu, apakah Boampua adalah manusia semacam itu? Oh oh oh! Bukankah tanganmu kau tekankan di atas badan nona tersebut dengan menyembunyikan jari tanganmu di balik ujung baju? Memangnya lohu tidak melihatnya? Lociampua agaknya bila aku tidak berterus terang, mungkin sulit untuk memberi penjelasan kepada Lociampua. A-A-A-A-I. Nak, kau harus tahu, kesempurnaan tenaga dalam Uilo Pangcu sudah mencapai pada taraf yang luar biasa, sekalipun dalam hati kecilnya tak senang, perasaan tersebut tak akan diperlihatkan di atas wajahnya, sekalipun Tanti Yang Kim sendiri juga tetap menahan diri tanpa berbicara, akan tetapi aku pun dapat menangkap sinar gusar di atas wajahnya itu. Bo Ampua tidak tega melihat penderitaan yang dialami nona itu, maka aku berniat membantu Uilo Pangcu dengan membebaskan jalan darahnya yang tertotok. Mendengar perkataan itu, Pek BWM menjadi tertegun. Apa kau bilang? Kau membantu Ui Pangcu untuk membebaskan jalan darahnya yang tertotok? Serunya. Ia terlalu memahami kemampuan Cu Xiaohang, dia yakin Cu Xiaohang tak akan mampu untuk membebaskan totokan jalan darah yang amat istimewa itu. Cu Xiaohang segera mengangguk. Dengar ilmu pengetahuan yang dimiliki Ui Pangcu saja, ia mesti menggunakan tenaga yang amat besar sebelum berhasil membebaskan jalan darah si nona yang tertotok, dari mana mungkin kau mampu untuk melakukannya? Tentu saja Cu Xiaohang tak dapat menerangkan kalau dia mempelajari ilmu itu dari kitab pemberian penjaga kuda si Liok. Terpaksa katanya. Belakangan ini Bu Ampu telah mengalami penemuan baru, Lo Chiampu toh bukannya tidak tahu. Apakah si Dewa Pin Chang yang mewariskannya kepadamu? Belum sempat Cu Xiaohang menjawab, Tampak Ui Tian Chu dengan jenggot putihnya berkibar terhembus angin pelan-pelan melangkah masuk ke dalam ruangan, kemudian ujarnya. Pek, Lote, jangan kau tegur dirinya, memang dialah yang telah membebaskan pengaruh totokan di tubuh Nggotok Giok Li. Pek, BWS segera menjura Owi Pangcu. Tanda petik. Ui Tian Chu tertawa lebar, kembali ujarnya. Eng Hiong muncul dari kau muda, nak apakah kau yang bernama Cu Xiaohang? Cu Xiaohang segera menjura dalam-dalam, betul Bu Ampu orangnya, jika Bu Ampu telah bersikap lancang tadi, harap Chiampu sudi memaafkan. Bukankah wajahmu kau tutupi dengan obat penyaruh benar? Pek, BWS yang berdiri di sisinya segera menegur. Xiaohang, apakah kau masih berniat untuk menjumpai Ouyang Xiaohang lagi? Tidak. Kalau begitu cepatlah cuci muka dan kembalikan wajah aslimu, macam tampangmu sekarang benar-benar tak sedap dipandang. Cu Xiaohang mengiakan dan segera mengundurkan diri dari ruangan itu. Setelah obat penyaruh di wajahnya dicuci sampai bersih, kemudian pemuda itu seakan-akan telah berubah menjadi seorang yang lain. Dengan sangat teliti Ui Tian Chu memperhatikan seluruh wajah Cu Xiaohang, kemudian manggut-manggut. Nak Lohu sangat berharap bisa menemukan kembali musuh besar pembunuh anggota Bu Hek Bun serta menyelesaikan persoalan ini sampai tuntas, setelah keinginanku terkabul, aku si pengemis tua pun akan mengundurkan diri dari keramaian dunia. Terima kasih lo Pang Chu segenap anggotaku Hek Bun akan bersyukur untuk bantuanmu itu. Ui Tian Chu tertawa, katanya kemudian. Pek Lote, apakah Ti Tian Hua berhasil mengungkapkan masalah-masalah yang lain? Pek BWS segera menghela nafas panjang. Sekalipun dia berbicara, tapi sama halnya dengan tidak berbicara, dia menyinggung soal pendekar macan kumbang hitam serta lembah macan kumbang hitam, belum pernah siau temen dengar tentang nama tempat itu. Ui Tian Chu mengerutkan dahinya rapat-rapat. Kalau begitu ia memang cukup mengemaskan, sebentar setelah diserahkan kepada Bu Hek Bun, tak ada halangannya kalian paksa ia untuk mengucapkan beberapa patah kata lagi. Baik. Ui Tian Chu lantas manggut-manggut, di antara berkibarnya jenggot yang berwarna putih itu, pelan-pelan dia barjalan keluar dari ruangan tersebut. Memandang hingga bayangan punggung ui lo pangcu lenyap dari pandangan mata, Pek BWS segera berbisik lirih. Xiao Hong, lo mau tak mau harus takluk juga kepadamu, sebenarnya masih berapa banyak kepandayan yang tercatat dalam perutmu, seakan-akan kau menyimpan suatu tenaga yang tak ada habisnya saja? Cu Xiao Hong segera tersenyum. Lo ciampual, aku tidak lebih hanya beradu nasib saja setelah berhenti sebentar, lanjutnya. Aku ingin pulang untuk menengok Suniu. Benar, kau memang harus pergi menengok Suniu-mu, dia selalu merindukan dirimu. Cinta kasih dari Subo selalu membuat Xiao Hong merasa terharu saja. Sekarang kepadamu telah mengerahkan tak sedikit jago-jago lihainya, Ouyang Siung serta Kiao Huini mau tak berakal lolos dari tangan mereka, pulanglah dengan perasaan lega. Tolong ciampu suka sampaikan salamku pada Wipang Cu dan Tanti yang lo karena Boampu akan pulang tanpa pamit lagi. Sekembalinya ke gedung yang didiami Perk Hang, ia baru merasakan bahwa gedung itu pun dijaga dengan ketat oleh jago-jago Kepang, tapi penjagaan mereka hanya dipusatkan pada halaman depan dan halaman belakang, setelah masuk halaman yang kedua, di sana semuanya adalah orang-orang Bu Hek Bun. Waktu itu Perk Hang, Seng Tiongak dan Teng Chuan sedang duduk berkerungun di ruang tengah, entah apa yang sedang dirundingkan. Ketika melihat kedatangan Cu Xiao Hong, ketiga orang itu segera menunjukkan rasa kaget bercampur girang yauk sedikit di luar dugaan, dengan langkah cepat Cu Xiao Hong segera memburu masuk ke dalam, setelah menjatuhkan diri tersebut, serunya. Xiao Hong menjumpai Sun Yu. Perk Hang segera membangunkan Cu Xiao Hong sepasang matanya basah oleh air mata, sementara sekulum senyuman tersungging di ujung bibirnya. Nak, apakah kau tidak merasa menderita, serunya? Xiao Hong tidak merasa menderita, malah selama dua. Hari belakangan ini telah memperoleh banyak pengalaman, serta pengetahuan. Kemudian sambil berpaling ke arah Seng Tiongak dan Teng Chuan, buru-buru ia memberi hormat pula. Walau berada dalam keadaan apapun, Cu Xiao Hong selalu menjaga tata kesepanan yang seharusnya. Tidak sampai pelhang bertanya, Cu Xiao Hong telah mengisahkan sendiri semua pengalaman yang dialaminya selama beberapa hari ini. Selesai mendengar kata-kata tersebut, Teng Chuan segera berkata, Apabila pihak Kei Pang benar-benar bersedia menyerahkan Ti Tian Hua kepada kita, pasti akan kutanyakan hal ini sampai sejelas-jelasnya. Sementara beberapa orang itu masih bercakap-cakap, Kei Pang telah mengutus orang untuk menghantar Ti Tian Hua ke sana. Empat buah jalan darah di tubuh Ti Tian Hua masih tertotok, Sambil menahan pergolakan emosi dalam hatinya, Pei Pang memerintahkan kepada Teng Chuan untuk mendudukan Ti Tian Hua di atas kursi. Setelah menghantarkan pergi orang-orang Ke Pang, dia baru memandang sekejap ke arah orang itu dengan pandangan dingin, katanya kemudian dengan suara nyaring. Aku adalah Tiong Hu Jin, di atas bahuku memikul tanggung jawab beban untuk membayarkan sakit hati atas kematian dari orang-orang Bu Hek Bun. Agaknya Ti Tian Hua sudah mengerti bahwa hal tersebut merupakah suatu keadaan yang sulit dihadapi, dia menghela nafas sedih, lalu berkata pelan. Aku mengerti dan apa yang ku ketahui telah ku sampaikan kepada PBWE di dalam kenyataan aku sendiri pun tak lebih hanya seorang manusia yang diperalat, apa yang ku ketahui serba terbatas, itu berarti aku dipaksa untuk menjawab secara mengawur dan asal kena. Ti Tian Hua, dengarkan baik-baik kata Seng Tiong gak dingin. Kami tak akan menyiksamu dengan Kary yang keji, tapi kami pun tak akan memperdulikan soal memati hidupmu, mungkin saja kami bisa turun tangan untuk membinasakanmu. Aku tahu, dalam hati kalian merkoba rasa benci dan dendam yang membara. Betul, rasa benci kami telah terukir sampai dalam hati, kami tak akan melupakan dendam kesumat tersebut. Dengan langkah lebar Teng Chuan berjalan maju ke depan, telapak tangannya segera ditempelkan ke atas bahu Ti Tian Hua, setelah itu katanya dengan lantang. Sekarang katakan dulu semua persoalan yang kau ketahui. Ditatap oleh beberapa pasang metu yang memancarkan api dendam serta kebencian, Ti Tian Hua merasakan hatinya bergetar keras, benar juga dia lantas membeber semua yang diketahui olehnya. Dengan tenang Cu Siao Hang mendengarkan kesemuanya itu, apa yang dia katakan ternyata memang tak jauh berbeda bila dibandingkan dengan apa yang didengar sewaktu berada di Kepang tadi. Selesai mendengarkan keterangan tersebut dengan dingin Pek, Hang lantas bertanya, seandainya kau bersedia untuk bekerja sama lagi dengan pihak kami. Kenapa sambung Ti Tian Hua cepat? Maka kau akan memperoleh kesempatan untuk hidup lebih jauh. Bagaimana kau memberi jaminan tersebut? Jaminan apa yang kau minta? Agar aku percaya kalian benar-benar akan melepaskan diriku. Baik kau boleh mengajukan beberapa syarat, cuma kau harus mengerti aku adalah istrinya Tiong Leng Kang. Dalam hidupnya Tiong Leng Kang tak pernah berbicara bohong, asal apa yang telah ia kabulkan, perkataan itu lebih berat dari Bukit Karang, sekalipun aku bukan Tiong Leng Kang, aku telah menjadi suami istri selama puluhan tahun dengannya, aku tak dapat menodai nama baik suamiku yang telah tiada. Dari perkataannya itu jelas tercermin perasaan cinta kasihnya yang murni. Ti Tian Hua menghembuskan napas panjang, katanya kemudian. Maksud Hu Jin, kau suruh aku mempercayai mu perkhang meondengus dingin. Kau adalah salah seorang pembunuh yang telah menghancurkan perguruan Bu Hek Bun, bukan saja kau telah menculik puteraku bahkan membunuh puluhan lembar nyawa anggota perguruan kami, rasa benciku kepadamu boleh dibilang telah merasuk sampai ke tulang som-som, jika kau sampai menimbulkan kemarahanku, aku dapat mencincang tubuhmu menjadi berkeping-keping oleh karena itu lebih baik lenyapkan semua persiapanmu untuk bermain pusuk. Hu Jin aku sedang bertanya kepadamu, kau belum menjawab care apakah kau hendak menjamin keselamatan jiwaku? Jika kau bersedia untuk bekerja sama dengan bersungguh hati, aku pun bersedia juga untuk melepaskan dirimu. Tidak akan memunahkan ilmu silatku, atau melakukan sesuatu di atas tubuhku. Benar, akan ku lepaskan dirimu secara utuh. Baik, aku bersedia untuk mencobanya, sekarang aku minta racun yang mengeram dalam tubuhku bisa dipunahkan lebih dulu, daya kerja racun ini bisa mengakibatkan kematian dalam dua jam mendatang. Pek Hang manggut-manggut. Masih ada yang lain tanyanya. Setelah racun dalam tubuhku punah, akan ku beritahukan care untuk mengadakan kontak dengan mereka dan kalian boleh mengikuti diriku. Pek Hang segera berpaling dan memandang sekejap ke arah Teng Chuan, kemudian katanya. Sekarang juga pergi cari orang Kepang, suruh mereka mintakan obat pemunahnya dari Ngergotok Gyokli. Teng Chuan segera mengiakan dan berlalu dari sana. Seng Tiong gak segera mendehem pelan, lalu katanya. Titian Hua, apakah kau mempunyai ikatan dendam atau sakit hati dengan perguruan buhek bun? Tidak ada. Kalau memang tak ada dendam maupun sakit hati, apa sebabnya kau membantu mereka untuk menghadapi buhek bun? Titian Hua tertawa hambar. Pertanyaan yang kalian ajukan terlalu banyak, bolehkah aku untuk tidak menjawabnya? Boleh, cuma kau harus ingat, bila gagal untuk mengadakan kontak dengan mereka, saat itulah kau akan merasakan siksaan bagaimana kalau orang ingin mati tak bisa mati, ingin hidup tak bisa hidup. Tiba-tiba saja suasana ruangan itu berubah menjadi hening, sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun, tak seorang pun yang bertanya lagi kepada Titian Hua. Selama ini Cus Yau Hang sendiri juga membungkam dalam seribu bahasa, ia cuma berdiri saja di samping dengan tenang. Sekalipun demikian, sepasang matanya menatap terus wajah Titian Hua lekat-lekat seakan-akan dia hendak menembusi isi hati orang itu. Dalam keheningin inilah Teng Chuan telah muncul kembali sambil membawa obat pemunah. Itulah sebutir pil berwarna putih, pelan-pelan Teng Chuan berjalan ke hadapan Titian Hua, kemudian serunya. Telan. Titian Hua, memandang pil itu sekejap, kemudian menelannya. Lebih kurang seperminum teh kemudian, Pek Hong baru bertanya dengan dingin. Betulkah obat pemunahnya? Betul. Kau bermaksud kapan baru mulai? Sepasang kakiku, sepasang lenganku masih tertotok dan tak bisa berkutik. Apakah hujin bisa menolong untuk membebaskannya lebih dahulu?